Apakah semua penguasa harus berperang? Bagaimana jika aku menolak? Tidak masalah kalau Kanjang Ratu menolak. Tapi dengan sendirinya, tanpa Kanjang Ratu sadari. Aku berharap... ...Jakatarup akan memiliki ketenangan hati. Dan aku juga berharap... ...Nawaksi dan Jakatarup dijauhi oleh mara bahaya. Iya, Kanjang Ratu. Baiklah. Sekarang izinkan hamba... ...untuk meneruskan bimbingan kepada Kanjang Ratu. Hamba akan memperlihatkan kekuatan laut. Kekuatan perang. Atas kuasa laut Kanjang Ratu. Kekuatan perang? Iya, Kanjang Ratu. Apakah semua penguasa harus berperang? Bagaimana jika aku menolak? Tidak masalah kalau Kanjang Ratu menolak. Tapi dengan sendirinya, tanpa Kanjang Ratu sadari. Kekuatan itu sudah masuk ke dalam diri Kanjang Ratu. Kekuatan perang juga bisa digunakan untuk hal baik, Kanjang Ratu. Silakan, Kanjang Ratu. Ikuti amba. Maafkan aku, Bu. Tenanglah, Nawang Si. Jangan waduh. Kita akan memulai hidup baru. Kanjang Ratu adalah satu-satunya penguasa yang berasal dari bangsa Bidadari. Dan dengan berkuasanya Kanjang Ratu atas kerajaan laut ini, maka Kanjang Ratu sudah memiliki kekuatan siluman. Kekuatan penghancur. Kekuatan laut. Ini adalah kelebihan. Tapi Kanjang Ratu juga harus hati-hati terhadap keluarga aku. Mereka pasti sudah mendengar tentang peristiwa ini. Dan ada salah satu di antara mereka yang tidak menyukainya. Keluargamu adalah seorang penguasa. Iya. Aku adalah anak dari penguasa tertinggi saat ini. Penguasa kerajaan langit. Adik dan kakakku juga berkuasa di suatu wilayah. Sama seperti Kanjang Ratu. Lalu, mengapa kau tidak berkuasa juga? Aku adalah anak yang tidak diinginkan. Karena darahku tidak murni. Percampuran antara perkawinan manusia dan juga siluman. Terima kasih. Percampuran antara perkawinan manusia dan juga siluman terhadap keluarga aku. Percampuran antara perkawinan manusia dan juga siluman terhadap keluarga aku.